selamat menikmati kata Paulson bilang gini, namun bagi kita hanya ada satu alas saja, yaitu siapa? Bapak Nah, bukan anak Jadi kalau ngomongin ala anak, barangnya juga tidak ada ala anak juga gimana Apa nggak, bang kalian dulu dipotri terus tuh Ya, gimana Bang Fransional? Iya, jadi kita memang Ada beberapa alat yang sering memang dicomot-comot ya Salah satunya yang lucu di isaya 9 ayat 5 atau ayat 6 Isaya 9 ayat 5 atau ayat 6 itu Atau karena ada Alkitab itu ada di ayat 5, di ayat 6 Dia mengatakan tentang Isaya mengatakan bahwa sebuah seorang anak telah lahir Untuk kita Seorang putra terkenal Ya, saya berpikir lagi ya Isaya 9 ayat 5 Seorang anak telah lahir untuk kita Salah itu baca Ibraninya Yulah Seorang anak telah lahir untuk kita Seorang putra telah diberikan untuk kita Lambang pemerintah ada di atas bawahnya Dan namanya disebutkan orang Ajaib El Gibor Atau Allah yang kuat Allah yang perkasa Afiat Bapak Kekat Bapak yang ketal Sal-salom Rajat El May Nah Dengan Ngawurnya Dengan sangat kuadar dan ngawurnya Bulu-bulu pengajar trikunggal Termasuk juga Efra Solu ini Pernah mencomot ayat ini untuk mengatakan bahwa Loh, ini Yesus Jadi Yesus 9 ayat 6 atau ayat 5 itu mengatakan Seorang anak yang sudah lahir di zaman Yesus yang masih ada itu katanya Oh, ini Yesus Oh, saya bilang Gila, lho Gila, ya gila Tolol, ya tolol Goblok, ya goblok Tapi Gila, lho, banget, bang Yesus yang bilang Anak itu sudah lahir Jadi anak itu sudah lahir di zaman Yesus yang mengatakan itu Nah, Yesus itu lagi jauh dari zaman Yesus Jauh banget Ya Anak itu sudah lahir Jadi itu membuat pernyataan Yesus 9 ayat 6 Karena itu bukan tentang Yesus Karena Anak itu bukan dikatakan akan lahir Bukan Kami sudah lahir Dan siapa anak itu? Ini di zamannya Raja Ahas Itu yang disebut dalam Yesus 9 ayat 6 itu sangat mungkin Itu adalah anaknya Raja Ahas yang bernama Hizki Yah Apa arti kata Hizki Hizki Itu kuat perkasa Yah Yahweh Yahweh yang perkasa Nah, jadi dari namanya cocok Yesus 9 ayat 5 ayat 6 berkata-kata Seorang anak yang Dia lahir Dia disebutkan Allah Apa? Allah Atau Yahweh yang perkasa Yahweh yang kuat Nah, jadi dari anak Raja Ahas Hizki Yah Bukan Yahshua Atau Joshua Atau Yehoshua Atau Yesu Bukan Yesus Apa yang namanya adalah Yahweh Menyelamatkan Kalau Yesa Ya artinya Yahweh Keselamatan Nah, istilah artinya Yahweh yang kuat Yahweh yang perkasa Atau Allah yang perkasa Nah, kalau bisa-bisanya dicomoh Dipakai ke Yesus Ini gimana? Gimana ini guru-guru maja Keritung Disini juga dikatakan Yesus 9 ayat 5 Afiat Bapak yang kekal Loh Yesus tidak pernah disebut sebagai Bapak yang kekal Yesus lo anak Bapak itu Godnya Yesus Jadi sangat Nawur Buat Nawur Pakai Bapak Ketika Mencomot Jadi Mencomot Ini Buat teman-teman Para netizen Belum Mengerti ya Isilahnya ini Eisegesis Jadi punya Punya isi dulu dalam pikiran Punya konsep Punya doktrin Punya dongeng Untuk membenarkan dongengnya Kemudian nyari-nyari ayat Nah, jadinya gini Nawur Beda dengan cara penghasilan Secara Exegesis Kalau Excel itu Kita membaca kitab Seolah Sektual Dengan Alkitab Ayat 1 Ayat 9 Dibandingkan Dibandingkan Kemudian Dipelajari Dengan cermat Kemudian Ditarik Kesimpulan Itu namanya Excel Tapi kalau Eise Itu sudah ada Dulu Bisa ada Ide Dulu Dipikir Kemudian Nyari-nyari Ayat Comot Nah Mereka Seperti Gini Caranya Comot Kejadian Apa itu Kita Kejadian Ayatnya Comot Kejadian Pasal Berapa itu Kejadian Satu Ayat 26 Comot Baiklah Kita Menjadikan Manusia Menurut gambar Dulu Kita Berarti Lebih dari Satu Namanya Eise Asal Comot Nah Salah satunya Selain Ayatnya Itu Jika ada Yesaya 9 Ayat 5 Ayat Namun Sekali Sebab Seorang Anak Setelah Lahir Untuk Kita Di Jaman Yesaya Si Anak Itu Anak Anak Ayat Yang Namanya Iskia Sudah Latir Lah Kok Isah Isah Nanti Kok Bisa Bisa Nanti Ayat Dipakai Ke Yesus Gimana Ceritanya Ya Ceritanya Kan Dongeng Mas Radonal Yang Ganteng Oh Iya Iya Dongeng Ya Silahkan Ceritanya Ini Ternyata Dongeng Allah Yang Maha Kuasa Menjilmah Jadi Manusia Dongeng Injil Yohannes Yohannes 3 16 Karena Begitu Besar Kasih Allah Akan Dunia Ini Maka Dia Mengaruniakan Anaknya Ayat 16 Ayat 17 Allah Mengutus Anaknya Itu yang Terkos Peksnya Peks Alkitab Maksudkan Allah Mengutus Anaknya Tapi Doktrin Dari RT 16 Tritunggal Tiga Pribadi Allah Mengatakan Karena Begitu Besar Kasih Allah Yang Maha Kuasa Maka Dia Menjelma Menjadi Manusia Nah Ini Beda Sangat Berbeda Allah Memutus Diubah Menjadi Allah Menjelma Menjadi Manusia Ya Seperti itu Dulu Ya Oke Mantap Jadi Benar Itu Allah Itu Cuma Satu Alat 51 Alat 51 Dukan Tiga Dalam Satu Satu Dalam Satu Memang Satu Terus Ya Nah Ini Kalau kita Ngomongin Alat Tidak 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 Tidak